Berbeda dengan bahasa Mesir kuno yang dapat dengan mudah diurai setelah penemuan Batu Rosetta, usaha untuk mengurai bahasa Mesopotamia kuno melalui jalan panjang yang berliku. Hingga abad ke-18 tidak ada satu orang pun yang dapat membaca bahasa yang telah puna ini. Mayoritas serjana yang mendalami peninggalan sejarah Mesopotamia menganggap perangkaian huruf baji yang banyak ditemukan di prasasti dan artefak kuno sebagai aksesoris tanpa makna. Situasi mulai berubah pada tahun 1778, tatkala penjelajah Jerman Karsten Nibur menyalin sejumlah prasasti yang ia temukan di reruntuhan Persepolis, Iran, dalam ekspedisi fatal ke timur yang diprakarsai oleh Raja Denmark, Friedrich V. Dari ekspedisi yang hanya menyisakan Nibur seorang itu, ia berhasil membawa pulang catatan perjalanan, peta, gambaran tangan tentang dunia timur, serta salinan utuh sejumlah prasasti berbahasa Persia kuno yang ditulis menggunakan aksara paku. Ia lalu menerbitkan seluruh material yang didapat selama ekspedisi ke dalam sebuah buku berjudul, Dalam buku setebal 500 halaman ini, Nibur turut menyertakan sejumlah analisis awal terkait cara baca prasasti dari kiri ke kanan. Tidak lama berselang, seorang orientalis Jerman bernama O.G. Thichsen memberikan interpretasi awal terhadap prasasti pertama yang dicatat oleh Nibur. Menurutnya, teks tersebut memiliki sejumlah interval yang dapat diartikan sebagai tanda pemisah antarkata. Selain itu, Thichsen juga berhasil mengidentifikasi beberapa huruf, seperti A, D, U, dan S. Sayangnya, ia gagal menerjemahkan seluruh isi prasasti karena tidak mengetahui konteks sejarah penulisannya. Di saat yang sama, muskop Kopenhagen Friedrich Munter turut menyimpulkan fungsi dari interval garis miring yang merupakan tanda pemisah kata. Ia juga mendeduksi adanya kata khusus yang berarti raja, dan kata lain yang berarti diraja, berdasarkan kemiripan huruf-huruf yang digunakan. Tapi sebagaimana Thichsen, Munter pun gagal memecahkan isi kedua prasasti. Titik terang untuk mengurai prasasti Nibur muncul setelah seorang linguis Perancis bernama Antoine Isaac Baron Sylvester de Sassi berhasil memecahkan bahasa pahlawi kuno yang turut disertakan dalam catatan Nibur. Menurut de Sassi, prasasti yang ditemukan oleh Nibur itu ditulis menggunakan bahasa Persia kuno dan aksara paku oleh seorang raja dinasti Akemenit. Dengan demikian, yang dibutuhkan selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan setiap fata yang diampat dan merangkainya menjadi sebuah gambaran utuh untuk dapat membaca bahasa yang telah punah itu. Usaha inilah yang dilakukan oleh ahli epigrafi dan filologi Jerman, George Friedrich Rothfenn, yang pada 1803 berhasil mengartikan kedua prasasti. Pada awalnya, Rothfenn membagi prasasti ini ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama memuat kata raja, demikian pula kelompok ketiga. Sedang di kelompok kedua, tidak diketemukan. Berdasarkan analisi sederhana ini, Rothfenn berpendapat bila rangkaian kata pada ketiga kelompok mengandung nama diri dan relasi genealogis, di mana A merupakan anak dari B dan C adalah anak dari A, sementara A dan C adalah seorang raja, B bukan. Rothfenn kemudian menyimpulkan bila A merupakan pendiri dinasti Akemenit. Yang menjadi pertanyaan kemudian, siapakah A? Berdasarkan pengetahuan mengenai daftar silsilah para raja dinasti Akemenit yang diperoleh dari para penulis Yunani macam Herodotus, Rothfenn menemukan dua nama yang cocok dengan kriteria pendiri dinasti tersebut. Pertama adalah Kirus dan kedua adalah Darius. Dari kedua tokoh ini, Kirus merupakan kandidat terlemah karena ia merupakan putra dari seorang raja bernama Kambieses. Sehingga kemungkinan yang tersisa adalah Darius yang bukan keturunan raja. Berdasarkan inferensi ini, Rothfenn menyimpulkan bila A adalah Darius, B adalah Histapes, dan C adalah Cerses. Rothfenn kemudian menerjemahkan kedua prasasti sebagai berikut. Ia lalu mempresentasikan temuannya di Royal Society of Gottingen pada 1802. Sayangnya, temuan Rothfenn ini diragukan kebenerannya oleh para sarjana pada saat itu. Ia mempertanyakan kredibilitas Rothfenn karena tidak menguasai bahasa-bahasa timur yang terkait dengan isi prasasti. Akibatnya ia pun dilarang menerbitkan hasil penelitiannya di penerbit resmi, dan hanya bisa menjelaskan pemikirannya lewat dua orang kolega, Thyssen dan Hiram. 20 tahun setelah peristiwa tersebut, arkeolog Perancis Jean-François Sampoyong berhasil mengure aksara Mesir kuno. Setahun kemudian, ia mencoba mengaplikasikan pengetahuannya itu untuk membaca inskripsi empat bahasa yang terdapat pada Gucci Keylus, yang ditemukan di arah runtuhan Persepolis pada 1769. Hasilnya, pembacaan Sampoyong mengkonfirmasi temuan Rothfenn mengenai nama Serses yang disampaikan dua dasar warsa sebelumnya. Temuan ini sekaligus memulihkan nama baik dan reputasi Rothfenn di karangan para sarjana. Meski langkah awal untuk memahami aksara paku telah dimulai oleh Rothfenn, tapi usaha untuk mengurai bahasa Persia kuno masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Trobosan selanjutnya dilakukan oleh sarjana Perancis Eugène Bunoff dan Christian Lassen. Yang pada 1836 berhasil mengidentifikasi beberapa aksara lain, berikut nama-nama Prasatrapi yang muncul dalam Prasasti berbahasa Persia kuno. Pada fase ini, total terdapat 33 aksara paku yang berhasil diurai. Pada tahun 1835, seorang diplomat Inggris Henry Rawlinson, yang tengah berada di Persia sebagai penasihat militer untuk gubernur Kurdistan, memanjat dinding gunung Behistun untuk mendapatkan salinan dari Prasasti yang diukir di dinding gunung tersebut. Prasasti yang kemudian dikenal sebagai Prasasti Behistun ini, merupakan Prasasti terpanjang yang ditulis di wilayah Persia dan diukir di dinding gunung setinggi 100 meter atas perintah Raja Darius I. Prasasti ini terdiri dari tiga bahasa yang ditulis menggunakan aksara paku, yakni bahasa Persia kuno, bahasa akad, dialek Babylonia, dan bahasa elam. Setelah bersusah payah mendapatkan salinan papier mahe dari teks pertama Prasasti tersebut yang ditulis menggunakan bahasa Persia kuno, Rawlinson mulai bekerja untuk menerjemahkan isi Prasasti menggunakan hasil study Grotven. Dibandingkan Grotven, Rawlinson memiliki pengetahuan yang baik akan bahasa Persia modern yang sangat membantunya dalam mengurai bahasa Persia kuno ini. Pada awalnya, Rawlinson cukup percaya diri untuk mengirimkan hasil terjemahannya ke Royal Asiatic Society. Tapi rencananya itu dibatalkan setelah ia menerima salinan buku karya Christian Lassen dan Eugene Burnoff. Baru pada 1848, Rawlinson menerbitkan hasil terjemahan isi Prasasti berbahasa Persia kuno yang diberi judul The Persian Cune from Inscription at Behistun, The Sipper and Translated. Keberhasilan Rawlinson menerjemahkan seluruh isi Prasasti berbahasa Persia kuno, membuka pengetahuan bagi para sarjana untuk membaca beragam Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa tersebut. Pada titik ini, upaya untuk mengurai bahasa yang telah punah ini dipandang telah sukses. Meski demikian, tugas sulit untuk mengurai dua bahasa lain yakni bahasa akat dan elam sudah menanti di depan mata. Terima kasih telah menonton!